Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat simulasi routing statis menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer langkah pertama kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer setelah itu tambahkan 3 PC, 1 switch dan 1 router lalu sambungkan menggunakan kabel stripe dan untuk PC 3 langsung sambungkan saja ke router setelah itu masukkan IP adresnya di setiap PC beserta subnet untuk PC 1 IP adresnya 192.168.1.2 kemudian untuk PC 2 IP adresnya 192.168.1.3 dan untuk IP adres PC 3 yaitu 192.168.2.2 setelah selesai setting routernya lalu pilih yang paste ethernet 0.0 kita on-kan setelah itu isi IP adresnya dengan 192.168.1.1 dan subnet masknya setelah itu isi yang paste ethernet 0.1 dengan IP adres 192.168.2.1 beserta subnet masknya setelah itu masukkan default gatewaynya pada PC 3 yaitu 192.168.2.1 setelah itu masukkan default gateway pada PC 1 dan PC 2 dengan 192.168.1.1 jika sudah tinggal kita ping dari PC 1 ke PC 3 jika sudah replay coba lagi ke PC yang lain dan untuk memastikan semuanya terhubung kita lakukan kembali ke PC yang lainnya jika sudah replay semua artinya sudah berhasil lalu kita coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3 jika sukses full berarti berhasil dan coba lagi ke PC yang lainnya jika semuanya sukses full berarti sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati